Jangan makan itu, kolesterol itu, eh apalagi itu, jangan, 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 makanan itu, jadi tidak enak, kalau kita takut terus, hari ini kita bahas soal kolesterol. Halo, selamat natal dan tahun baru yang terlambat, tapi damai natal tidak pernah datang terlambat untuk kita. Nah, begini, waktu malam natal dan tahun baru kemarin, banyak sekalian takut untuk makan, takut kolesterol sehingga malam natal dan tahun baru mereka tidak menyenangkan. Tapi ada juga, ya makan saja, kan malam tahun baru, siapa yang benar ya? Nah, begini, kita mulai dari awal dulu, kolesterol itu 80% dibentuk oleh liver kita, sisanya didapat dari makanan. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentukkan hormon, hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, hormon metabolisme, dan lain-lain. Jadi, kolesterol itu tidak melulu soal makanan. Kolesterol juga tidak hanya menyerang orang yang gemuk. Jangan ketemu orang gemuk, kita bilang, awas, kamu kolesterol. Tapi orang kurus juga bisa kena kolesterol. Awas kolesterol itu untuk semuanya. Tanda kolesterol yang tinggi dalam tubuh kita yang cepat adalah rasa pegal-pegal di punggung. Itu kalau cepat, tapi kalau agak lama, dia akan menumpuk di dalam pembuluh darah kita. Dia akan melapisi bagian dalam pembuluh darah sehingga akan memberikan komplikasi. Misalnya, struk dan serangan jantung. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah adalah penyakit yang panjang. Tidak kita dapatkan dalam waktu semalam dan juga tidak dapat disembuhkan dalam waktu sehari. Jadi, menurut saya, orang tidak akan terkena kolesterol hanya karena makan terlalu banyak di malam tahun baru. Kecuali sebelumnya, kadar kolesterolnya sudah tinggi. Seperti penyakit kronis jangka panjang yang lain. Perubahan pertama yang kita perlukan adalah perubahan gaya hidup, perubahan pola makan. Bukan ditentukan oleh makanan yang kita makan semalam saja. Lalu kemudian, mengenai obat kolesterol. Obat kolesterol ini bukan seperti obat sakit kepala yang jika diminum saat sakit kepala saja. Sehingga, obat penurun kolesterol tidak diminum setelah kita makan banyak. Bukan seperti itu cara kerja obatnya. Obat kolesterol harus diminum secara rutin, lalu dimonitoring kembali kadar kolesterol di dalam darah setelah kita minum obat kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu, dosis dan jenis obat kolesterol akan disesuaikan kembali dengan hasil lab saat kita kontrol rutin tersebut. Saya ingatkan kembali, obat kolesterol itu tidak hanya diminum setelah kita makan yang banyak. Obat kolesterol itu harus diminum secara rutin. Begini saja sudah. Sebagai kesimpulan, kita boleh makan pada saat acara-acara tertentu. Tetapi setelah itu, mari kita mulai olahraga ringan 3 kali dalam seminggu dengan durasi 45 menit secara rutin. Kalau begitu janjinya, saya izinkan kita untuk makan sedikit lebih banyak daripada biasanya. Kira-kira itu saja obrolan kita mengenai kolesterol. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komen. Tetap sehat? Tetap semangat!